Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Garga Udo Custom Saya akan menyampaikan Jadi, biar agak rame dikit Ini ada penyampaian ilmu penting Jadi, biar tidak ngawur Biar tidak ngawur dan lebih enak dan lebih tepat Jadi, saya akan di video yang selanjutnya ini Saya akan membahas tentang Yang namanya gear ataupun gigi transmisi Jadi, percepatan yang tepat ini gimana Terus, gear yang ideal ini gimana Terus, untuk putaran rotasi pada motor yang tepat standar Itu gimana Jadi, banyak teman-teman yang kebingungan tentang masalah Cara menghitung gear Gear transmisi ataupun gear belakang Dengan motor yang sudah upgrade Jadi, berapapun CC-mu Akan tapi disitu yang ideal itu berapa Nanti ada pembahasan rekonstruksi mesin juga Jadi, ini cuma penyampaian saja Jadi, mungkinlah Ini tidak penting bagi kalian Akan tapi ini akan penting di waktu saat yang tepat Jadi, ini sebuah penyampaian Nanti mau saya bikinin rancangan dulu Terus, saya atur jadwal untuk postingnya Nanti kalian simak dengan baik-baik Jadi, di video yang sesudah ini Juga ada Itu ngebahas tentang rekonstruksi skema Dari pada mesin Jadi, pada kalter mesin Lebih tepatnya begitu Jadi, itu bisa kalian simak Bisa kalian pelajari Itu dibikin standar juga bisa Untuk menengah juga bisa Dan untuk yang balap pun juga bisa Jadi, untuk tenaganya Walaupun sesenya kecil Nanti keluarnya bisa besar Jadi, disitu yang namanya memaksimalkan Memaksimalkan Jadi, lebih enak motornya Lebih awet Saya lihat banyak teman-teman yang Baut ataupun tromolnya itu mudah Brodol ataupun aus Jadi, gearnya cepat habis Rantainya cepat molor Terus, habis itu Rangkanya bengkok Karena kekecilan gear Disitu power mesin terlalu besar Dan bobot kalian juga tidak menentu Nah, disitu dibuat Track yang abstrak Ataupun jalan yang abstrak Nah, makanya rangka kalian rusak Contoh, untuk rangka motor yang rusak Padahal standar Nah, itu berada di motor Honda Tiger Honda Tiger itu rangkanya Pada umumnya itu sudah bengkok Jadi, untuk rangka kirinya itu Itu agak menyerong bagian kiri Jadi, untuk rangka bagian belakang Maaf Rangka bagian belakang Roda belakang itu menyerong bagian kiri Walaupun sudah diluruskan Terus kembali lagi Ke kiri Walaupun itu gearnya standar Jadi, ada pembahasan Di mana power yang tepat Dan gear yang ideal itu berada di mana Nah, jadi Bisa kalian simak nantinya Ada Sebuah edukasi yang Dimana Membuat level kalian menjadi ke atas Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Jadi, ini adalah sebuah Edukasi saja Yang nantinya saya akan upload Jadi, saya bikin Skema dulu Saya bikin rancangan Nah, disitu Kalau sudah jadi Nanti saya akan review Jadi, ini ilmu mahal banget Dan ini tidak dipelajari Di sebagian tepat Ada dipelajari akan Tapi tidak maksimal Jadi, mungkin ini Sebuah dasar Yang nantinya Saya akan mencoba Menjelaskan dengan yang Sebaik-baiknya Agar mudah Kalian cerna Jadi, buat teman-teman Yang modifikasi motor Semua ya Semua Umum Itu nanti bisa kalian simak Jadi, mau upgrade Itu Entah mau upgrade Motor Ataupun benda apapun itu Yang bersifat Memiliki rotasi putaran Dan RPM Itu nanti bisa kalian Aplikasikan di motor kalian Entah itu Apapun itu Umum ya Motor Truk Kapal Dan lain sebagainya Begitu Nah, jadi begitu saja Ini cuma penyampaian Tunggu saja Di video selanjutnya Saya bikin Biar enak Dicerna Dalam Pemikiran kalian Jadi, begitu saja Berjumpa lagi Di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!